Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Akademi Asrama Dan kenalkan kembali aku Rahma dari BZ Kimia Di sini aku mau bahas mengenai ketimbangan kimia Jadi ini adalah video asinkron Untuk menggantikan tutorial asinkron yang seharusnya diraksanakan pekan lalu ya Dan ini adalah video part kedua Jadi teman-teman bisa cek dulu part pertamanya Yang sudah di upload Baru silahkan dilanjutkan ke part ini Nah poin pertama yang bakal aku bahas itu mengenai hubungan KP dan KC Nah ini udah dibahas di part sebelumnya ya KC itu apa Yaitu yang menggunakan bentuk konsentrasi Nentara kalau KP yang diperhitungkan adalah bentuk tekanan gitu ya Dan untuk mempermudah bayangan hubungan dari KP dan KC ini Diberikan contoh suatu kesamaan reaksi setimbangan gitu Ada nitrogen, hidrogen dan juga amonia Dari sini kita tentukan persamaan buat KP-nya dulu Berarti kan pakai tekanan Yang kanan NH3 dibagi tekanan N2 kali tekanan hidrogen Jangan lupa kalau di kesetimbangan itu pangkatnya adalah pangkat koefisien Kalau di kinetika kimia kita pakai pangkatnya itu order reaksi ya Yang didapat dari eksperimen Jadi bukan dari koefisiennya Nah setelah itu kita ingat lagi hukum gas ideal Kan ada persamaan PV sama dengan NRT Dari sini kan bisa kita manipulasi kalau V-nya dipindah Jadi N per V ini N per V itu kan sama dengan Molaritas ya atau konsentrasi Jadi dari KP tadi itu kita ubah setiap tekanannya Menurut persamaan tadi Molaritas kali Apa maksudnya? Konsentrasi dikali R ke dikali T Jadi di sini ada konsentrasi NH3 Dikali RT angkatnya 2 Begitupun yang nitrogen sama hidrogen Terus kita pisahkan Jadi yang di sini konsentrasinya kita jadikan 1 RT-nya juga kita jadikan 1 Nah kalau kita lihat kurung yang pertama ini Yang konsentrasi ini Ini kan sebenarnya sama dengan Persamaan untuk KC-nya kan Sesuai sama persamaan reaksinya tadi Jadi ada NH3 pangkat 2 per N2 sama H2-nya Terus dari RT-nya sendiri Kalau kita lihat Di sini kan yang di atas yang pangkatnya 2 Yaitu koefisiennya si amunia Sementara yang di bawah Pangkatnya ada pangkat 1 Sama ada pangkat 3 Dimana itu adalah koefisien dari N2 dan 32 Jadi di sini bisa kita kurangin 2 dikurangin 4 berarti ya Berarti di sini KC dikali RT pangkat min 2 Nah jadi dari gambaran tadi Bisa kita turunkan Kalau secara umum Kita ada persamaan reaksinya kayak gini H, B, C sama D Hubungan KP-KC-nya akan KP sama dengan KC dikali RT Pangkat delta NG Nah delta NG yang dimaksud ini Selisih total koefisien yang kanan Dikurangin yang kiri Jadi yang C plus D itu kan yang kanan ya Yang kanan dikurangin kiri Karena tadi ya Karena C sama D-nya itu Posisinya dipembilang Sementara A sama B-nya dipenyebut Jadi kalau posisinya pangkat Itu nanti akan dikurangin C plus D dikurangin A plus B Dan ini gak harus bernilai positif ya Kayak tadi contoh sebelumnya Kan nilainya min 2 Itu juga gak masalah gitu Itu bukan berarti salah Jadi cukup dihitung seperti biasa Terus untuk memudahkan ingatnya Pakai hukum gas ideal tadi P sama dengan EPV sama dengan NRT Kalau dilanjutin berarti P sama dengan Molaritas kali RT Jadi anggap aja Si KP ini kan kita pakenya P ya Paket kanan KC-nya juga kita pakenya Molaritas Jadi kan sesuai kan Kanan sama dengan Molaritas kali RT Cuma disini ditambahkan Delta N-nya Koefisiennya tadi Nah selanjutnya adalah Meramalkan arah dari Suatu reaksi kesimbangan Dan disini kita mengenal Suatu besaran Yang disimbolinya KC disini Dan kalau kita lihat Dari rumusnya Dia itu sama Seperti rumusnya KC kan ya Jadi dari rumusnya sama Tapi bedanya Kalau KC Kalau kita menuntui KC Konsentrasi set yang kita masukkan itu Harus dalam Keadaan yang sudah setimbang Bedanya Kalau KC ini Kita pakenya Konsentrasi Sesaat Jadi katakanlah Dalam suatu eksperimen Kita nyampur beberapa gas Bereaksi Terus Setelah beberapa saat Kita tuh tahu Konsentrasi tiap-tiap gasnya Terus dimasukin ke rumus ini Dapatlah kita Nilai KC Nah KC ini Kalau kita bandingkan Dengan nilai KC Yaitu tadi Waktu keadaan setimbang Bisa kita ramalin Arah reaksinya Disini udah ditulis Kalau K kurang dari K Maka ke kanan Kalau K lebih dari K Ke kiri Kalau K sama dengan K Berarti Setimbang Ya kalau yang terakhir jelas ya Kalau K sama dengan K Maka Jelas Udah dalam keadaan Setimbangan Karena nilai K Tadi kan diperoleh Kalau Setiap konsentrasinya itu Sudah dalam keadaan Setimbang Nah kalau kurang Sama Lebih Itu Bisa kita bayangkan Misal K kurang dari K Kalau kita melihat Dari bentuk pecahan gitu Biasanya kan penyebutnya Misal penyebutnya sama Terus kita bandingkan Pembilangnya Kalau K Kurang dari K Berarti kan Pembilang Siki Juga kurang dari Pembilangnya K kan ya Nah sementara yang Posisinya ada di Pembilang Disini kan adalah C sama D C sama D itu Posisinya dia adalah Produk Maksudnya Yang di sebelah kanan Di sebelah kanan Tanda panah Kalau disini Maka kalau Dalam suatu kondisi K itu kurang dari K Untuk mencapai Kesetimbangan Berarti kan kita perlu ZD yang lebih banyak Dan AB Yang lebih sedikit Nah kalau CD-nya mau lebih banyak Dan AB-nya lebih sedikit Berarti harus Perjalanannya ke Kanan Makanya kalau K kurang dari K Reaksinya berlangsung ke kanan Sebaliknya Kalau K lebih besar Daripada K Berarti kan untuk Bisa mencapai Kesetimbangan Yang Ingin kita perolehkan Sebaliknya kan Berarti CD-nya Harus lebih sedikit Dan AB-nya Harus lebih banyak Nah kalau Mau mencapai Kondisi seperti itu Berarti Arah kesetimbangannya Berlangsung ke Kiri Jadi itu untuk Mempermudah ingatnya Kalau K kurang dari K Berarti yang ingin kita Tambah itu Yang ingin kita tambah itu Pembilangnya Si CD-nya Berarti ke kanan Sebaliknya kalau K lebih besar dari K Yang ingin kita tambah itu AB-nya Berarti berlangsung ke kiri Kalau udah Nilainya sama Berarti ya udah Berarti setimbang Oke disini ada Contoh perhitungannya Dengan reaksi Kesetimbangan N2O4 Dan gas NO2 Diketahui KC-nya pada Sumuh tertentu Terus di Awal reaksi Itu ada Gas NO2 Konsentrasinya 0,1 molar Disini menentukan Konsentrasi Kesetimbangan Kedua gas Pada temperatur tersebut Nah disini udah Diselesinya Dinyatakan Karena pada keadaan Awal Hanya ada NO2 Maka reaksi Akan berlangsung ke kiri Jadi sebenarnya Kalau kita pakai Logika saja Di awalnya kan N2O4 Nol ya NO2 Udah ada gasnya Jadi Ya pasti Kesetimbangannya Akan bergerak Ke kiri Karena Zat awal Yang ada itu Yang tersedia Itu NO2 Tapi kalau kita Coba cocokkan Dengan Apa namanya Pembahasan KC sebelumnya tadi Kalau ini kita Masukkan ke KC kan Jelas Misal katakanlah Satu detik setelahnya Si NO2 Sebanyak kan akan Berkurang sedikit Misal ya Jadi 0,099 Misalnya Si N2O4 Akan terbentuk Dalam jumlah yang sedikit juga Berarti kan KC yang Bisa kita hitungkan Nilainya besar Sangat besar ya Apalagi jika Dibandingkan Nilai KC Dan tadi Kalau KC nya itu Lebih besar Daripada KC Maka dia akan Bergerak ke arah Kiri Jadi sebenarnya KC itu Semacam perhitungan Yang mempermudah kita Untuk Meramalkan Arah dari Satu kesetimbangan itu Tapi kalau Keadaannya masih Apa sih namanya Sederhana Seperti ini Kayak jelas banget ya NO2 nya 0,1 Dan NO4 nya 0 Jadi jelas ke kiri Itu masih Bisa dengan logika Tapi kalau Sudah kompleks Mungkin nanti setelah 10 detik kemudian Kan kita gak tau ya Kesetimbangannya Tersapannya kapan Nah 10 detik kemudian Kita tau konsentrasi Masing-masing zatnya Kita masukkan ke KC Dibandingkan dengan Nilai katanya ini Nanti kita masih bisa Dia meramalkan gitu Reaksinya tuh Bergeraknya tuh Ke arah kanan Atau ke arah kiri Nah terus Disini Seperti biasa ya Kita pakai tabel Awal berubah Simbang Atau Mula-mula Reaksi Simbang Sama aja Awalnya udah diketahui Nah Hal yang penting ya Ketika Kesetimbangan itu Kan kalau Kita biasanya kan Mula-mula Reaksi Dan Baris ketiga itu kan Sisa atau Akhir ya Itu konsepnya Sejenis sama ini Cuma bedanya Kesetimbang Jadi perlu Yang perlu diingat itu Yang boleh kita Konversi secara Segeometrik Atau dari Koefisiennya itu Cuma Yang baris Berubah Jadi disini Kita simbolkan Min 2x N2O4nya Karena disini Koefisiennya 1 Sementara NO2nya itu 2 Berarti kan setengahnya ya Jadi disini Plus x Tapi Jangan sampai Teman-teman melakukan Perbandingan Segeometri ini Pada baris yang Setimbang Jadi semisal kita Dapet disini 0,1 Min 2x Terus kita disini Tulis setengah Dari 0,1 Min 2x Nah itu gak bisa Karena setimbang itu Hanya bisa kita Peroleh dari Awal dikurangi Atau ditambah Bada kondisi berubah Begitu kan dengan awal Kalau awal jelas ya Kondisi awalnya Seperti apa gitu Gak usah pakai Perbandingan Segeometri Yang bisa kita Perbandingan itu Hanya yang bagian Berubah Lalu ini Minus Karena Si NO2nya Yang berkurang ya Jadi NO2nya Pada bagian Berubah Minus Simbolnya aja 2x Jadi NO2 NO4nya Plus x Terus kita bisa Dapatkan Persamaan di bagian Setimbangnya Terus tinggal dimasukkan Ke KC Nah yang kita masukkan Ke KC itu Yang bagian setimbang Jadi yang awal itu adalah Keadaan awal Masing-masing Znya Terus baris berubah Itu adalah Yang bisa kita Rendikan secara Segeometri Terus Baris setimbang itu Yang bisa kita Masukkan ke Persamaan Untuk nilai KCnya ini Jadi dimasukkan Seperti biasa NO1 Minus 2x Kuadrat ya Jangan lupa Per x Didapat NO3 Nah persamaannya ini Penyelesaiannya itu Dengan Persamaan kuadrat Kalau teman-teman Pakai Kalkulator Sainitif Itu Itu udah ada Modenya sendiri itu Khusus untuk Menghitung persamaan kuadrat Jadi udah bisa langsung Dapat Nilai x Nanti nilai x Dimasukkan ke Bagian yang setimbang tadi Jadi CNO2-nya ini Bisa tahu Persentasinya Yang 2x4-nya juga bisa tahu Persentasinya Pada keadaan Setimbang Nah disini ada Yang disebut Prinsip Le Chatelier Dimana Di prinsip ini Intinya itu adalah Ketika suatu Reaksi Dalam keadaan setimbang Itu diberi gangguan Maka dia akan Berusaha Meminimalkan Gangguan tersebut Jadi disini Meminimasi Gangguan terhadap Kesetimbangan Jadi Dimana caranya Supaya Kesetimbangan yang baru itu Bisa diperoleh Nah Udah umum dibahas ya Ini ya Ada faktor-faktor Yang dapat mengganggu Kesetimbangan Yaitu dari Konsentrasi Petanan Dan Atau volume Sama ada Temperatur Yang pertama ada Terkait konsentrasi Jadi sebenarnya Ini sederhana aja Ketika suatu Z itu Ditambahkan Maka Kesetimbangan Akan bergerak Menjauhi Sementara Ketika suatu Z itu Dikurangi Maka Kesetimbangannya Akan bergerak Mendekati Karena Balik ke prinsip yang tadi Dia akan berusaha Meminimalkan Gangguan yang dia terima Misal Disini Digambarkannya Ada Kesetimbangan Dari N2O4 Sama NO2 Terus Gangguan yang Diberikan itu Kita menambahkan NO2 Nah kalau kita Tambahkan NO2 nya itu Berlebih Berarti kan Kesetimbangannya Terganggu Karena Komponen dari Kedua gasnya ini Jadi berbeda kan Nah biar kita bisa Dapat kesetimbangan Yang baru Berarti NO2 nya ini Perlu kita kurangikan Karena jadi berlebih Makanya Kesetimbangannya Nantinya akan Bergeser ke arah Kiri Untuk mengurangi NO2 nya tadi Dan menambah N2O4 Begitupun sebaliknya Ketika Gas NO2 ini Ada yang kita Ambil Atau dikurangi Dari Tempat Reaksinya itu Berarti kan Kesetimbangannya Kan jadi timpang lagi NO2 nya jadi kurang Berarti Si reaksinya itu Akan berusaha Menambah NO2 Atau Memurangi N2O4 Yaitu dengan Nantinya itu Kesetimbangannya Akan bergesernya Ke arah Kanan Dan disini Dijelaskan Pemanfaatan Dari Prinsipnya Tadi itu Yang Bagian Konsentrasi Itu untuk Memaksimalkan Produksi Amonia Menggunakan Proses Haber Jadi disini Ada Gas nitrogen Yang bereaksi Dengan gas L2 Ini membentuk Suatu reaksi Kesetimbangan Dan produknya Adalah gas Amonia Nah yang Kita inginkan Itu adalah Amonianya Karena tadi kan Jodohnya Produksi Amonia Jadi Gimana caranya Supaya Amonia Yang kita Peroleh Itu Lebih Banyak Berarti kan Kalau Ikut contoh Sebelumnya Tadi Antara N2 Atau H2 Yang Kita Tambahkan Nah disini Misal H2 Yang ditambahkan Pada reaksi Yang telah Timbang Jadi Kesetimbangan Terganggu Dan dia Akan Berusaha Mengurangi H2 Yaitu Dengan kesetimbangan Yang akan Bergeser Ke arah Kanan Sehingga N2 Akan Bereaksi Kembali Menghasilkan Lebih Banyak Amonia Dan ini Yang kita Inginkan Gangguan Selanjutnya Adalah Tekanan Dan ini Nanti akan Berkaitan Dengan Volume Berkebalikan Disini Persamaannya Sama Kayak yang Tadi Kekecilan N2 3H2 Sama 2NH3 Nah si Gas-gasnya Ini berada Dalam suatu Bejana Dimana Disini Ada piston Yang bisa Digerain Pada Kasus Pertama Piston Itu Kayak Ditekan Turun Otomatis Volumenya Akan Mengecil Dan Tekanannya Akan Meningkatkan Jadi Hubungan Tekanan Sama Volume Ini Nanti Nanti Efeknya Sama Kasus Berkebalikan Kalau Tekanannya Menurun Berarti Volumenya Meningkat Nah efeknya Itu Untuk Bisat Efeknya Kita Tentuinya Dari Jumlah Mol Gas Yang ada Di Kanan Panah Dan Di Kiri Panah Dan Kalau Di Persamaan Reaksi Kan Bisa Kita Simbolkan Dengan Koefisien Jadi Cukup Kita Hitung Koefisien Kalau Di Persamaan Yang Kiri Ada 4 Yang Kanan Ada 2 Nah Kalau Tadi Posisinya Tekanannya Dinaikkan Berarti Kan Volumenya Diturunkan Nah Kalau Volumen Diturunkan Itu Reaksinya Akan Cenderung Mengarah Ke Sisi Yang Gas Yang Terbentuk Lebih Sedikit Jadi Menyesuaikannya Dengan Membentuk Jumlah Gas Yang Lebih Sedikit Berarti Kalau Dalam Kasus Ini Akan Mengarah Ke Arah Kanan Karena Di Kanannya Cuma 2 Kalau Dia Kekiri Dia Akan Membentuk 4 Jadi Dia Akan Bergeris Ke Arah Jumlah Yang Lebih Kecil Sebaliknya Kalau Yang Di Kanan Ini Pistonya Digerakkan Naik Berarti Si Volumenya Kan Akan Membesar Meningkat Volumenya Dan Tekanannya Akan Menurun Nah Kalau Volumenya Meningkat Kan Berarti Semakin Banyak Ruang Yang Tersedia Untuk Gas Jadi Reaksinya Jumlah Gasnya Lebih Besar Dan Kalau Disini Kan Yang Di Sebelah Kiri Karena Totalnya Ada 4 Jadi Kalau Tekanan Sama Volume Itu Dia Berkebalikan Tekanannya Naik Berarti Volumenya Turun Terus Kita Lihat Dari Volumenya Kalau Volumenya Turun Berarti Ruang Yang Tersedia Lebih Dikit Berarti Dia Akan Menuju Ke Arah Yang Melukulnya Sedikit Begit Sepaliknya Dan Jangan Lupa Gas Jadi Bukan Solit Sama Seperti Prinsip Kesetimalan Yang Umum Faktor Yang Terakhir Mengenai Temperatur Jadi Kalau Sudah Bahas Temperatur Kita Akan Kembali Terkait Dengan Termokimia Jadi Khusus Untuk Faktor Yang Ini Kita Harus Tahu Gimana Termokimia Dari Suatu Reaksi Biasanya Disimbolkan Bisa Dalam Reaksi Ditulis Ada Ditambah Panas Gini Atau Dilihat Dari Nilai Deltah Entalginya Biasanya Antara Positif Dan Negatif Masih Ingatkan Kalau Positif Itu Tandanya Endoterm Atau Menyerap Panas Jadi Kalau Di Reaksi Ini Si N2O4 Perlu Panas Untuk Membentuk NO2 Berarti Reaksi Yang Kekanan Ini Sifatnya Endoterm Deltah Positif Sebaliknya Kalau Dari NO2 Membentuk N2O4 Dia Akan Melepaskan Suatu Panas Jadi Kalau Ini Ke Arah Kiri Maka Deltah Negatif Atau Exoterm Nah Disini Berkaitan Dengan Temperatur Ketika Disini Yang Sebelah Kanan Ketika Suhunya Dinaikkan Berarti Kan Bahasanya Lebih Banyak Panas Yang Tersedia Berarti Kan Kalau Kita Balik Ke Prinsip Utamanya Tadi Dia Akan Berusaha Meminimalkan Gangguannya Untuk Bisa Meminimalkan Gangguan Tadi Yang N2O4 Untuk Bentuk N2O2 Jadi Yang Di Reaksinya Ini Dia Akan Bergerak Ke Arah Kanan Sementara Reaksi Yang Bergerak Ke Arah Kanan Itu Adalah Delta H Yang Positif Atau Endoterm Jadi Ketika Suhunya Didaikkan Panasnya Semakin Banyak Berarti Dia Akan Bergerak Ke Arah Reaksi Yang Bersifat Endoterm Jadi Panas Itu Bahasanya Ingin Dipak Tapi Tapi Sebaliknya Ketika Suhunya Diturunkan Berarti Panasnya Semakin Berkurang Maka Reaksinya Ini Akan Mengarah Ke Sisi Yang Dia Bisa Menghasilkan Panas Lebih Banyak Jadi Kalau Di N2O2 Akan Membentuk N2O4 Membentuk Panas Lagi Jadi Kayak Menyeimbangkan Gangguan Yang Diterima Tadi Jadi Kalau Suhunya Diturunkan Maka Dia Akan Mengarah Ke Kiri Atau Kiri Negatif Exoterm Jadi Kalau Suhunya Naik Dia Akan Ke Reaksi Yang Indoterm Kalau Suhunya Diturunkan Berarti Dia Ke Reaksi Yang Exoterm Oke Aku Rasa Sekian Yang Bisa Aku Sampaikan Buat Latihan Soal Bisa Teman-teman Coba Ini PPT-nya Aku Pakai PPT Pak Rukman Dan Insyaallah Sudah Dia D-drive Bisa Teman-teman Cek Untuk Pembahasannya Seperti Biasa Bisa Ke Grup Akademik Cajah Ditayakan Di Sana Ataupun Kalau Ada Hal Yang Gak Jelas Maupun Mau Diporeksi Dari Video Pembahasan Kali Ini Sekian Dari Aku Semoga Bisa Bermanfaat Dan Diterima Dengan Baik Selamat Belajar Dan Mencoba Semoga Sukses Lalu Teman-teman